Kitab Samuel yang kedua, pasal sembilan. Daud dan Mephiboset Daud bertanya-tanya, Adakah keturunan Saul yang masih hidup? Aku ingin berbuat baik kepadanya, sesuai dengan janjiku kepada Yonatan. Ia mendengar tentang Ziba yang pernah menjadi hamba Saul. Maka ia menyuruh orang membawa Ziba menghadap dia. Raja Daud bertanya kepadanya, Benarkah engkau Ziba? Ya, Baginda, jawabnya. Lalu Raja bertanya lagi, Adakah keturunan Saul yang masih hidup? Bila ada, aku ingin menyatakan kemurahan Allah dengan menepati janjiku untuk berbuat baik kepadanya. Ziba menjawab, Ya, Baginda, ada seorang putra Yonatan yang masih hidup, kakinya lumpuh. Dimanakah dia sekarang? Tanya Raja Daud. Di Lodebar. Jawab Ziba. Ia tinggal di rumah makhir putra Amiel. Raja Daud mengutus orang untuk memanggil Mephiboset putra Yonatan, cucu Saul, menghadap dia. Mephiboset datang menghadap Raja Daud dengan hati gentar. Ia sujud menyembah di hadapannya. Tetapi Daud berkata kepadanya, Janganlah takut, Mephiboset. Aku memanggil engkau, karena aku ingin berbuat baik kepadamu demi janjiku kepada Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala tanah milik Saul, kakekmu. Dan engkau boleh menetap di sini, di dalam istana, dan makan sehidangan dengan aku. Mephiboset sujud di hadapan Raja sambil berkata, Hamba tidak layak mendapat perhatian Baginda, karena hamba tidak lebih daripada seekor anjing mati. Lalu Raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, Aku telah menyerahkan kepada cucu Saul, tuanmu itu, semua milik pribadi Saul dan keluarganya. Engkau dan anak-anakmu, serta hamba-hambamu, harus menggarap tanah bagi dia, supaya ada makanan bagi keluarganya. Tetapi ia sendiri akan tinggal di sini bersama aku. Ziba, yang memiliki 15 putra dan 20 pelayan, menjawab, Hamba siap melaksanakan perintah Baginda. Sejak itu, Mephiboset makan bersama Raja Daud, seperti anaknya sendiri. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang masih kecil, bernama Miha. Seluruh keluarga Ziba menjadi hamba Mephiboset. Tetapi Mephiboset sendiri, yang lumpuh kedua kakinya, pindah ke Yerusalem untuk tinggal di istana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.